Hai Mama, hari ini kita kedatangan Mikayla Patridge. Aktris keturunan Belanda-Australia ini merupakan istri dari aktor Muhammad Fardan. Mereka dikarunia dua orang anak laki-laki yang sangat mengemaskan. Namanya Arut Palaka dan Erfola Masa. Telah berkecebung di dunia modeling, membuat Mikayla terbiasa menjadikan olahraga sebagai agenda wajib. Bahkan Mikayla menjadikan olahraga sebagai salah satu rutinitas setelah melahirkan. Penasaran dengan cerita Mikayla? Yuk simak episode kali ini. Halo Mama dan Papa semuanya, welcome to Pop Mama Talk. Ini adalah episode ketiga Pop Mama Talk. Dan di episode ketiga kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu aktris yang kisah pernikahannya itu sempat viral karena terlalu simpel. Terus dia juga adalah seorang mama, terus dia ini juga aktif banget nih olahraga. Siapa dia? Langsung kita sapa, Mikayla Patrich. Hi Mikayla. Thank you so much for being here Mikayla. Ini kita bakal ngobrol nih soal olahraga. Aku ngeliat di Instagram kamu tuh aktif banget olahraga. Lumayan. Sebenernya apa sih yang Mikayla, goalsnya Mikayla nih dari olahraga gitu? Goalsnya pasti nomor satu adalah lebih ke mental health ya. Mungkin orang kira lebih ke physical. Tapi kalau aku ngerasa olahraga itu bantu banget untuk mental health. Apalagi aku yang abis lahirin Masai, terus punya anak, masuk ke anak dua. Kayaknya butuh banget meet time yang menurut aku sangat berfaedah lah. Dan misalnya menurut aku tuh olahraga tuh menurut yang sangat-sangat maksimalkan physical dan mental aku. Oke, menarik ya. Biasanya olahraga orang tuh pengen kurus apa segala macem. Tapi Mikayla ini lebih ke mental ya. Iya, lebih ke mental. Nah, kalau kamu tuh biasanya olahraga itu di tempat gym, di outdoor kah, atau di rumah? Untuk sementara, karena aku baru banget abis lahirin kan. Kayak cuma 5 bulan yang lalu. Jadi banyak kan lebih ke indoor. Kalau nggak di rumah, itu masih di gym. Dulu itu sebelum ada Masai, di mana AC ini udah umurnya udah 5-6 tahun ya untungnya. Jadi karena aku jarakin jauh itu, aku sempat kemarin sebelum hamil itu bisa ngelakuin olahraga-olahraga lebih aktif di luar. Kayak bola, basket, jadi lari. Tapi karena aku abis lahirin, kayaknya aku slow down dulu. Dan maksimalinnya di mana aku nggak ngerasa nggak nyusahin aku dan nggak buat aku jadi kekurangan momen dengan Masai. Dan ataupun dengan Ace. Berarti tetap di rumah olahraganya? Ya, jadi olahraganya lebih kayak ngangkat beban di rumah atau nanti di gym. Oke. Nah, kalau kamu olahraga, biasanya itu dipandu sama coach atau kamu sendiri aja? Kalau di rumah itu aku sendiri. Tapi kalau di gym, aku pakai PT. Kenapa? Karena lebih butuh social interaction-nya. Kayak, jujur aku tuh kalau ke gym ini, yang aku bilang, bukan cuma physical apa sih yang aku mikirin, tapi juga mental. Di mana aku di rumah kan ngobrolnya sama manusia itu-itu aja. Apalagi kayak dikit-dikitin sama Ace, sama Masai. Aku tuh butuh kayak sekali-sekali ngobrol sama orang beda yang bukan satu keluarga sama aku ya. Biar tetap luaras. Jadi, aku di gym ini tuh cuman bukan mikirin my physical health, tapi my mental health dengan cara aku tuh punya PT ini namanya Mas Erwin. Dia luar biasa udah sama aku dari aku hamil Ace. Dan itu tuh sangat-sangat membantu aku. Dia tuh yang kayak ya cik-cak-cik-cik aja sih. Terus kayak basah-basih yang gak jelas. Tapi itu yang membantuin aku banget untuk kayak waras gitu. Nah, sekarang berarti kalau misalkan ada polusi udara, gak ngaruh dong olahraga sama kamu. Jadi tetap olahraga terus di rumah ya. Iya, karena untuk sementara aku banyakkan indoor. Jadi emang dengan cuaca dan permasalahan yang viral ini di Indonesia ini Alhamdulillah gak akan berhentiin aku. Tapi kemarin pas aku ke Bali, jujur aja kayak Bali tuh sangat-sangat fresh udaranya ya. Jadi aku sempat take advantage dengan cara setiap pagi aku nge-strap Masai di badan aku. Terus kita jalan aja pagi-pagi. Kita nanti ke tempat kopi, kemana-kemana. Dan jujur pulang-pulang aku kurus. Karena kemarin aku ketemu sama PT aku dan dia marah. Dia bilang, kamu kenapa kurus banget? Dan aku bilang, aku tuh makannya tuh... Kita kalau libur gak mungkin gak makan banyak ya? Iya, bener. Ya kan? Aku bilang, enggak aku makannya banyak banget. Terus dia nanti pikir kalau di kamu tuh kayak mau makan banyak itu gak ngaruh ya. Oh enak banget nih kayak gini. Ini yang banyak di cara orang ini. Jadi emang orang tuh kira aku tuh ke gym. Itu orang tuh kira karena aku mau kurusin badan. Enggak. Karena jujur aja kalau aku gak nge-gym. Aka kemarin aku di Bali aja. Itu aku makan banyak. Enggak ngangkat beban, enggak apa. Malah makin kurus. Jadi emang aku genetically badannya ini gampang kurus. Daripada... Oh oke. Karena metabolismennya sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu, aku tuh nge-gym bukan physically untuk mengkuruskan badan atau gimana. Enggak. Malah itu aku untuk ngangkatin berat badan aku. Kalau enggak mah aku akan kurus banget. Apalagi dengan dua anak tambahan ini yang ngukuras banget ya. Energi aku. Menarik ya. Menarik banget ini soal. Aku butuh nge-gym banget untuk naikin berat badan aku. Makanya aku harus ngangkat beban. Makanya aku gak kardio. Jadi orang suka nanya, Mi, kamu lari atau enggak? Enggak. Aku sama sekali gak naik treadmill. Fokus bener-beneran ke angkat beban aja ya? Enggak boleh. Aku gak naik lagi ke treadmill itu. Makin kurus lagi aku. Jadi aku harus gak boleh ke treadmill. Bener-bener kalau aku nge-gym itu ngangkat berat badan. Apa sih? Berat alat. Dimana berat alatnya ini aku harus ngangkatnya pelan. Bukan cepat. Kalau cepat adanya kardio lagi. Jadi aku pelan banget kalau ngangkatnya. Jadi kalau bisa dilihat itu aku cara ngangkatnya itu kayak laki banget. Oh iya. Karena harus berat banget. Instagram tau. Dan harus pelan. Karena aku harus nge-gain muscle. Bukan nge-burn. Kalau aku terlalu banyak burn fat. Makin kurus makin gak sehat sebenarnya aku. Oke. Tapi, sorry. Berat badan kamu tuh misalkan minimal harus berapa? Maksimal harus berapa gitu? Misalkan biar gak berpengaruh sama kesehatan kamu gitu. Sebenarnya kalau kata dokter harusnya lima-lima. Tapi jujur, impossible. Oh oke. Karena aku udah sekuat-kuatnya aku nge-gym. Setegak, se-apa ya kayak se-tebel-tebelnya aku ngangkat beban. Dan sesering pun maupun aku nge-kardio atau apa-apa. Semenjak punya anak, aku gak bisa di atas lima-tiga. Oh oke. Sebelum punya anak, bisa tuh. Aku lima-lima. Dan aku berasa banget emang badan aku tebel. Dan kayak I feel fresh. Tapi semenjak ada anak, apalagi sekarang ada anak dua, makin kayak gak bisa gitu. Dan aku juga breastfeeding ya. Itu nge-effect sih sebenarnya. Dimana aku direct. Jadi aku sama sekali gak pumping. Jadi dengan aku direct breastfeeding tuh makin kayak abis banget aku badannya. Terus kayak ada buntut 24 jam. Yang ngikutin terus ya. Jadi aku di gym aja ada dia. Dimana kayak aku suka nge- Kayak dulu kan aku ngom-gym kan bisa sejam. Sekarang tuh bisa hampir satu jam setengah. Kenapa? Karena banyakan tuh kayak break. Cabut, nyusuin dulu, balik lagi. Aku juga liat itu di Instagram kamu ya. Jadi kayak aku butuh PT yang sangat-sangat bisa terima gitu loh. Bahwa aku nih as a mom. But I still wanna stay mentally healthy juga. Dan emang aku liat ini jadi banyak bagusnya ya. Salah satunya adalah dia jadi makin disiplin. Dia makin respect. Sama katanya dia jadi dia makin mengerti dengan badan dia. Aku suka banget kayak dia dikit-dikit kayak. Aku udah ada muscle gak sih mama gitu loh. Aku udah ada. Namanya juga anak kecil ini kita masih bisa. Apalagi golden years 6 tahun ya. Itu dimana kita bisa masukin tuh semua bibit-bibitnya di dalam dia. Dan menurut aku oloraga itu harus jadi sesuatu kegiatan keluarga. Jadi sering ngajak main ke playground. Itu menurut aku udah oloraga banget. Tapi dengan kita ibu bapaknya juga ikut ya. Bukan kita nongkrong di cafe. Cantik-cantik di ujung. Dan aku bilang, gurunya tau gak? Gurunya tau. Karena temannya satu lagi teriak. Kaget. Karena gak dipukul cuma sekali. Tatunya berkali-kali. Jadi ini posisinya Ace lagi lari. Ace jatuh. Anak ini naik ke atasnya. Dipukul berkali-kali. Dari situ aku tarik Ace. Aku nyari kegiatan apa ya. Atau cara untuk ngajarin Ace untuk dia ini bisa belain diri. Tapi dengan cara gak ngeselakain orang. Orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.